Intro Maka selama negara Pemerintahnya membolehkan orang Islam membangun masjid Membolehkan orang Islam sholat berjamaah dan sholat jumat Negara pemerintah itu tidak boleh diseram Alisunah begitu alisunah Negara mana saja Inggris kan orang mana Orang Islam disitu boleh membangun masjid Boleh mengadakan sholat jamaah Boleh jumatan Boleh pergi haji Terang-terang rame-rame pergi haji Maka pemerintah yang membolehkan itu Tidak boleh di Dianggap musuh Walaupun mereka bukan Islam Selama dia masih Membolehkan kita bangun masjid Sholat rame-rame Sholat rame-rame Jamaah Sholat jumat rame-rame Tidak boleh pemerintah dianggap musuh Itu pendapatan Islam Kalau pemerintah Jangan bangun masjid Awas Jangan rame-rame sholat Jadi sendiri boleh Berjamaah nggak boleh Jumatan nggak boleh Di rumah saja sholatnya Jadi itu Musuh kita Terang-rame musuh Tapi kalau pemerintah Boleh bangun masjid Boleh sholat rame-rame Boleh Jumatan Boleh pria haji Boleh shi'ar-shi'ar Sholat bajar boleh Baca keras boleh Tidak boleh Pemerintah itu dianggap musuh Nah sekarang Jadi pemerintah sekarang Jokowi ini Musuh bukan Tidak boleh Ada pun Pak Jokowi Ada kesalahan Ada kekurangan Bukan digulingkan Bukan dimusuh Tapi di Diberi masukan Diberi informasi Bila Pak Menurut saya begini Bagaimana terserah Ini menurut saya Manusia Tempatnya kleru Tempatnya lupa Tempatnya Salah Tidak sengaja Tapi kalau pemerintahnya masih Boleh bangun masjid Apalagi sama mendukung Boleh sholat Jumatan Rame-rame Boleh sholat Pidul Fitri Rame-rame Yang gak boleh dapap musuh Pemerintah sudah Baik itu Nah orang-orang yang radikal Menganggap pemerintah Jokowi Tauhut Musuh Polisi-polisi Tauhut NU itu kan An-Sawrut Tauhut Pendukung Tauhut NU ini Masya Allah Sembarangan Islam gak ngajari Kayak gitu Islam Waktu Rasulullah Melihat sahabat Tidak kuat Disiksa Di Mekah Ditekan Rasulullah Menimu nasihat Pada sahabat Agar hijrah Ke Habasyah Etiopia Kenapa Etiopia Rasulullah Disana ada Raja Yang adil Namanya Najasyi Kristen Raja Kristen Tapi Adil Sana kamu Ke sana ya Aman nanti Di sana aman Tuh Rasulullah Gak musuhi Pemerintah yang adil Rasulullah Gak menganggap musuh Dan Najasyi Tidak dianggap musuh Begitu pula Gubernur Mesir Namanya Mu'aukis Agamanya Kristen Ortodok Ketika Disurati Nabi Muhammad Balas dengan Hadiah Diterima Hadiahnya Sahabat saya Dan itu artinya Sahabat saya Walaupun tetap Chris Pak Hambutan Sayyidina Umar Berangkat ke Palestine Menang Menang Palestine Jadi Islam Tapi Tetap Gerejanya Di hormati Gak dibongkar Pemimpin Gerejanya Namanya Safrinus Namanya Di hormat oleh Sayyidina Umar Kalau tangkup Bunuh Gerejanya Bongkar Gak 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 ada Itu gak ada Makanya Gerejanya di Palestine Masih banyak Gerejanya di Mesir Banyak Gerejanya di Oman Jordan itu Gerejanya di Irak itu Banyak Di Surya Banyak Karena Dulu Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Tidak pernah Membongkar Gerejanya Paham Butan Jadi Pemerintah Yang membolehkan Kita Salat Kita Jamaah Kita Jumatan Bangun Masjid Pemerintah itu Tidak Boleh dianggap Musuh Pemerintah Então Terima kasih.